Intro Bagi masyarakat zaman dahulu, susuk dipercaya sebagai salah satu benda ilmu hitam yang kerap digunakan seseorang agar memiliki daya pikat. Namun apa jadian nih kalau udah keseringan pakai susuk? Seseorang pasien wanita berusia 55 tahun kedapatan 55 tusuk di dalam tubuhnya saat foto x-ray. Kira-kira benar gak sih kalau susuk bisa mengubah wanita menjadi lebih cantik? Berikut informasi selengkapnya. Di media sosial twitter, susuk sedang menjadi trending di Indonesia. Ini karena ada screenshot dari penampakan x-ray seseorang. Dalam screenshot itu ada tulisan bahwa x-ray itu adalah milik pasien wanita berusia 55 tahun. Lalu di tulisan bawah tertulis, nah kalau ini susuknya ada berapa? Hitung sendiri deh ya. Jika Anda memerhatikan gambar yang diunggah, maka Anda dapat melihat ratusan gambar putih yang diduga itu adalah susuk. Bicara soal susuk, ada orang yang percaya, ada juga yang tidak. Namun apakah benar jika memakai susuk bisa membuat seseorang cantik atau mungkin sugesti belaka? Begini penjelasan yang ditulis oleh B. Solis yang pernah dimuat di majalah Intisari edisi Maret 1993. Bah Soma Di Harjo 75 tahun berdiri diam, matanya setengah terpejam, mulutnya komat kamit seperti mengucapkan mantra. Perlahan-lahan, kening wanita yang duduk di hadapannya didongakan lalu ditusuk dengan logam mulia sebesar batu korek api. Sepotong emas itu tiba-tiba hilang masuk ke dalam kening setelah dipersekutukan dengan selembar daun sirih. Menyusul masing-masing satu di kedua pelupuk matanya. Proses itu tak lebih dari lima menit, jauh dari kesan sakral, tanpa bunga dan asap dupa pun setetes darah. Sungguh sulit dipercaya. Jika sulap atau sihir tidak diartikan sebagai kecepatan tangan yang dilakukan Pak Dukun tadi, tentu sebuah fenomena menarik yang tak jauh dari aura mistik. Katanya dengan susuk wajah wanita berkulit gelap itu akan ngurup pamornya memancarkan daya tarik bagi siapa saja yang memandang bahkan suaminya sendiri. Mata awam tak akan mampu mendeteksi titik-titik wajah yang baru ditusuki tadi karena tak sedikit pun bekas benjolan ditinggalkan. Bagaimana hubungan sebab-akibat antara susuk dan daya pikat? Memang sulit mencari pertanggung jawaban rasionalnya, apalagi tak tersedianya perangkat dan alat ukurnya. Ini mungkin yang membedakan ilmu dengan ngilmu. Susuk memang telah menjadi realitas tersendiri sesuatu yang hidup dan menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebagian masyarakat kita. Terima kasih.